Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman Jumpa kembali di Al-Ayubi Channel Salam satu Tuhan Salam akal sehat Akhirnya pendeta Yosua bersuara teman-teman Akhirnya pendeta Yosua menunjukkan surat tugas kependetaannya Dan pendeta Yosua menunjukkan kartu kependetaannya Kita tahu beberapa minggu yang lalu Paul Zhang sempat mengatakan bahwa orang ini adalah penipu Orang ini bukanlah pendeta Itu kata Paul Zhang teman-teman Nah di video ini Rupa-rupanya pendeta Yosua tidak terima Dikatakan penipu Dikatakan bukan pendeta Tidak terima orang ini Dan pada akhirnya menunjukkan surat tugasnya teman-teman Baik kita langsung saja simak videonya Ya selamat siang saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Kuji Tuhan Berjumpa kembali dengan hambanya pendeta Yosua Selama ini saya dituduhkan bukan seorang hamba Tuhan Oleh beberapa orang Dan ini bukti daripada kartu jabatan saya sebagai pendeta Ya Ini kartu jabatan saya sebagai hamba Tuhan Ini teman-teman Ditunjukkan oleh pendeta Yosua Entah kapan ini diperoleh oleh pendeta Yosua ya Apakah sudah lama Atau baru-baru ini Dia dapatkan gitu kan Ini kan juga perlu dipertanyakan Saudara-saudariku ya Jadi Ya jangan bilang saya bukan hamba Tuhan Ini di jabatan saya Ya Disini terperas Kereja Gerakan Pantai Kosta Saya sebagai hamba Tuhan Kereja Gerakan Pantai Kosta dulu GPDI Ya saya keluar dari GPDI Dan sekarang saya bergabung dari Kereja Gerakan Pantai Kosta Dan ini kartu jabatannya Ya Saudara-saudara bisa lihat Ya Saya sebagai hamba Tuhan Kereja Gerakan Pantai Kosta Dan ini Kartu pendeta saya Ya Saudara-saudara bisa lihat ya Jadi selama ini saya dituduhkan Sebagai bukan hamba Tuhan Oke Pendeta Yosua ini juga menunjukkan Kartu kependetaannya Itu Kartu itu sudah lama Ya Sudah lama Atau Baru-baru ini Ya Didapatkan oleh pendeta Yosua Itu kan juga Apa teman-teman ya Juga perlu dipertanyakan ya Sudah lama Kartu tersebut Atau baru-baru ini Dia dapatkan Kan gitu Ya Jadi kalau seandainya Anda bicara sembara Saya selama ini diam Dituduh bukan Sebagai hamba Tuhan Sedium Sedium Setiap manusia punya Kesabaran masing-masing Setiap manusia punya Kesabaran masing-masing Oke Kita next aja ya Jadi sudah paham ya Ya channel-channel muslim Ayubi ya Ya selama ini Memkuar-kuarkan Saya sebagai Bukan hamba Tuhan Saya sebagai hamba Tuhan Oke Oke Kalau sudah ditunjukkan Seperti ini Oke lah Saya percaya Gitu kan Cuman yang menjadi Pertanyaan Itu kapan Keluarnya itu kapan Pendeta Yosua itu Mendapatkan Surat tugas Dan juga kartu Kependetaan itu kapan Tahun berapa Sudah lama Atau baru-baru ini Ini juga perlu dijawab Nah Rupa-rupanya Pendeta Yosua ini Teman-teman Juga menjadi Penonton setianya Al-Ayubi Menyebutkan Al-Ayubi ya Oke lah Kalau masalah kartu Oke lah Nek-nek-nek gitu ya Kita anggap sajalah Yosua ini adalah Seorang pendeta gitu ya Kata-kata Penipu Dan juga Kata-kata orang ini Bukan pendeta Itu bukan muncul Dari Al-Ayubi Tapi muncul dari Si Paul Zhang Ini buktinya Ya kan Tetapi kenapa orang ini Tidak mau menghindar Selalu menghindar Nah disitulah saya ngerti Ini orang nipu Waktu saya cek Kartunya gak ada Sudah Dia bukan orang GPDI Memang dia sering foto-foto Sama pendeta GPDI ya Kalau dilihat di Ini ya Dia suka kirim ke saya Tapi itu bohong semua Sudah Ternyata pendetanya pun gak kenal Dan banyak yang memanfaatkan Karena dia ngakung-ngakung dari GPDI Dia gak ngecek Ya Jadi Yosua Yasin itu bukan pendeta Sudah Ya Bukan pendeta Oke Yang mengatakan Yang mengatakan Yosua ini bukan pendeta Itu Paul Zhang Yang mengatakan Yosua ini adalah penipu Itu juga Paul Zhang Ya Kalau Al-Ayubi Itu kan cuma menerangkan Apa yang dikatakan oleh Paul Zhang Gitu ya Oke lah Masalah pendeta Masalah kartu Sudah diterangkan Sudah diklarifikasi Oleh pendeta Yosua Nah sekarang Tugas daripada pendeta Yosua ini Ini Yang perlu diklarifikasi Video ini teman-teman Ya Ini perlu diklarifikasi Perlu dijelaskan oleh pendeta Yosua Kalau memang Pendeta Yosua ini Bukan penipu Bukan pendusta Gitu kan Nah coba diklarifikasi video ini Dan latar belakang daripada keluarga saya Ayah saya seorang Kiai Ibu saya seorang ustazia Dan paman saya seorang Kiai Dan Ayahnya seorang Kiai Ibunya seorang ustazia Pamannya juga seorang Kiai Katanya ya Umumnya Kalau di Indonesia teman-teman Umumnya ya Kalau Kiai itu rata-rata Memiliki pondok pesantren Jadi pengasuh pondok pesantren Nah yang menjadi pertanyaan Buat pendeta Yosua Nama pesantrennya apa? Desa apa? Kecamatan apa? Kabupaten apa? Itu juga perlu diklarifikasi Teman-teman Kalau memang Pendeta Yosua ini bukan penipu Kan gitu Disini kan jelaskan Mengaku anak Kiai Mengaku ibunya adalah ustazah Pamannya juga Kiai teman-teman Saya anak tunggal Satu-satunya Seorang guru agama Islam Sebelum saya bertobat Tunggungan Yisus Sebagai Tuhan Guru selama saya pribadi Saya sangat menentang Dan membenci orang-orang Masra Berdasarkan ayat Al-Quran Ina dinna indallahi Islam Tersungguhnya agama yang paling sempurna Yaitu agama Islam Nih Main tafsir Seenak jidatnya nih teman-teman ya Tafsirannya Ya pakai tafsir sendiri Pakai Apa menerjemahkan sendiri Orang-orang ini ya Terjemahan yang betul itu kan Sungguhnya agama Agama di Sya Allah Adalah Islam Iyalah Islam kan gitu teman-teman Nah sedangkan si Yosua ini Modal dengkul saja Ngaku anak Kiai Saya sangat menentang Dan membenci orang-orang Ayah saya seorang Kiai Oke Ayahnya seorang Kiai Ibu saya seorang ustazah Ibunya seorang ustazah Dan pamannya seorang Kiai Dan saya Pamannya juga seorang Kiai Dan pendeta Yosua ini Anak Sumatawayang Anak tunggal ya Anak satu-satunya Nah pendeta Yosua Ya Kalau anda bukan pendusta Kalau anda bukan pembohong Kalau anda bukan penipu Katanya Ayah anda adalah seorang Kiai Siapa nama bapak anda? Siapa nama ayah anda? Namanya siapa? Kiai siapa? Gitu ya Kiai siapa? Nama pesantrennya apa? Alamatnya di desa apa? Kecamatan apa? Kabupaten apa? Tolong dijelaskan Dan tolong diklarifikasi Kalau anda bukan penipu Kalau anda bukan pembohong Kalau anda bukan pendusta Gitu ya Pribadi anda diserang Anda dikatakan bukan pendeta Anda dikatakan penipu Anda sudah mengklarifikasi Ya Anda menjawab tuduhan Paul Zhang Nah sekarang Klaim anda Yang mengaku sebagai Anak Kiai Ya Sebutkan Siapa nama bapak anda? Kiai siapa? Nama pesantrennya apa? Desa apa? Kecamatan apa? Kabupaten apa? Ini tugas berat untuk anda Kalau anda Memang bukan pendusta Bukan penipu Kan gitu teman-teman Ya kita tunggu ya Respon dari Netizennya Al-Ayubi Atau penonton setianya Al-Ayubi Ini teman-teman Mohon maaf Apabila ada silap kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh